Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Rusia kecewa dengan sikap Armenia dan Azerbaijan yang dianggap tak menghormati perjanjian gencatan senjata dengan fakta, perang antara Armenia-Azerbaijan saat ini kian mengganas Rusia berniat untuk mengerahkan pasukan militernya ke dalam konflik bersenjata di Nagorno-Karabakh Minggu 11 Oktober 2020, dilansir dari FIFA Militer Menteri Luar Negeri Armenia, Zohrab Nadzakanyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elmar Mahmatyarov sudah bertemu di Moskow pada Sabtu 10 Oktober 2020 Dalam pertemuan itu, kedua delegasi negara yang terlipat dalam pertikaian di Nagorno-Karabakh itu telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata Sayangnya, hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata serangan kembali terjadi Kota Ganja di Azerbaijan jadi sasaran serangan rudal dan roket-roket Armenia 7 orang warga sibil dikabarkan tewas akibat serangan itu Roket-roket Armenia juga melukai 34 orang lainnya menghancurkan sejumlah rumah warga sibil dan rumah sakit darurat Azerbaijan pun tak tinggal diam serangan balasan dilancarkan ke sejumlah artileri tempur pasukan Armenia di wilayah perbatasan Karavancar pada Rabu 14 Oktober 2020 Masih berlanjutnya perang Armenia-Azerbaijan pasca tercapainya ke atas sepakat gencatan senjata membuat Rusia keram Menteri Pertahanan Rusia, Jendral Sergei Soiku bahkan sampai mengontak Menteri Pertahanan Armenia, David Tonoyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Kolonel Jendral Zakir Hassanov mendesak agar kedua negara itu menarik pasukannya Yang terbaru, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian harus dikerakan ke perang Armenia-Azerbaijan Hal ini harus dilakukan untuk mencegah pertempuran kembali meletus dan memelihara kesepakatan gencatan senjata Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari News.am Lavrov akan membahas masalah ini dengan Mamat Yarov dan akan kembali berkomunikasi dengan Natsakan yang terkait hal ini Pernyataan Lavrov langsung dikaitkan dengan pengerahan sejumlah pasukan angkatan bersenjata Rusia ke Nagorno-Karabakh Seorang pengawat militer Rusia yang tak disebutkan namanya meyakini Rusia akan segera menurunkan pasukannya sebagai penjaga perdamaian di wilayah Kaukasus Selatan ini alias wilayah Nagorno-Karabakh Bagaimana menurut Anda? Apakah intervensi pasukan Rusia ini akan menghentikan perang? Berikan jawaban Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!